LH 7 meter nah tuh lambat oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya ingin mau dikit ya nih pompa sebenarnya memperbaiki ya lebih tepatnya karena pompa ini pompa sunsun ini ada bekas ada kendala sedikit ini kelihatan gak nih JTP 14000 LH 7 meter 120 watt ini tidak naik ya tidak bisa naik ke ketinggian yang sudah tertera di pompanya jadi ada masalah di pompa ini sebenarnya ini saya akan tes dulu sebelum diperbaiki tentunya nah ini lumayan kenceng 14000 LH nih nanti saya akan bongkar apa sih sebenarnya buat kendala pompa ini gak bisa supply ketinggian 7 meter ini ada pipa pipanya satu setengah in satu setengah in satu setengah in ya ini akan saya coba nyalakan dulu sebelum diperbaiki tentunya ini pompa bekas ngeblur ini akan saya coba nyalakan kabelnya panjang banget ya 5 meteran kali ada ini akan saya nyalakan stop kontaknya satu dua tiga nah tuh lambat kita bongkar dulu ini harus dicopot ini sudah dicopot ya tinggal diputer seperti ini wah ternyata nah ini sobat norokuit ternyata baling-balingnya aus tuh bisa kalian lihat ya ini penyebabnya baling-balingnya sudah aus nih karena mungkin nih kemasukan batu ataupun benda keras ya tuh bisa kalian lihat pada gompal nah ini akan saya perbaiki tentunya dengan cara paling sederhana dan kalian bisa lakukan di rumah ya oke langsung aja kita eksekusi oke seperti ini untuk permasalahannya semburannya tuh kurang kencang tuh ini akan saya perbaiki tentunya dengan secara sangat mudah nah siapkan untuk ini jadi kita pakai kopi ya kopi kapal api ini gak endorse pakai kopi lalu ada solasi ada amplas dan tentunya ada lem korea jadi langkah pertama kita siapkan dulu kopinya nih taruh di wadah bekas PK jadi kita siapkan solasinya jadi kita siapkan solasinya solasinya kita potong jadi dua sobat marokoy karena kepanjangan ya kita potong jadi dua oke kita potong nah lalu kita pasang di yang akan dicot kira-kira dipaskan dulu nah ini pas ya sudah nah ini sudah pas seperti ini kasih lem dulu bawahnya nih buat dasar oke setelah dikasih lem nah jangan lupa pakai pinset dulu tinggal tabur-taburkan kopinya nanti tinggal dirapikan aja oke oke langsung mengeras oke kira-kira seperti ini ya ini tinggal dirapikan oke jadi seperti ini seperti ini biar geras dulu setelah mengeras tinggal dicopot nah ini dicopot plastiknya seperti ini hasilnya tuh tinggal dirapikan saja ya sebetulnya pakai cutter nanti dikasih lagi biar kencang nah ini satu jadi oke seperti ini ya satu jadinya tuh nah tinggal yang sebelahnya sama sebelahnya sini satu dua tiga empat lagi tinggal dipasang solasi dulu selamat mengeri selamat mengeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini kita coba dulu dari pakai tinggal dua lagi ya jadi saya akan percepat aja intinya sama aja ya untuk menambahkan solasinya nanti tinggal dirapikan aja ini intinya ini sudah hampir jadi ya Sobat Morokoy cuma belum berapi oke kita buat yang satunya lagi terakhir selamat menikmati selamat menikmati terakhir-akhir seperti ini selamat menikmati oke jadi ini sudah tinggal kita rapikan aja insyaallah dijamin kuat dijamin kuat dan mantap oke jadi sudah oke sudah semuanya ya ini sudah balik normal lagi tinggal nanti kita akan tes ini saya akan rapikan dulu semua setelah saya rapikan biar keliatan cakep oke sobat Morokoy setelah semua prosesnya selesai hasilnya seperti ini ya ini tinggal di amplas aja biar api nantunya oke jadinya seperti ini ya biar gak kelihatan buka sambelannya oke kalian siapkan aja kalian siapkan aja speedo permanen tinggal kalian lain hitam ini selamat menikmati semua prosesnya selesai hasilnya seperti ini ya bisa kalian lihat ini sudah normal kembali ini walaupun belepotan tapi fungsinya ya oke karena saya buru-buru ngerinnya jadi kurang lebihnya seperti ini hasilnya kita akan tes di kolam eh di kolam di kompanya dan ini sangat kuatnya sobat Morokoy itu keras banget banyak dan ini baling-balingnya yang sudah saya perbaiki kurang lebih hasilnya seperti ini normal kita tinggal pasang nah seperti ini ya karetnya hasilnya pasang apakah dapat berfungsi dan berjalan normal seperti pada biasa ini pompanya gede banget oke kita tes ya ini kita 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 atau Oke buat Maroko ini jadi nggak ada yang dirubah ya ini masih tetep kompanya 14.000 nah ini baling-balingnya juga masih salah segera banget pokoknya Nah itu baling-balingnya dan ini sangat kuat Rp0 boy nggak main-main ini kuatnya tuh nah bisa kalian lihat ya tuh nggak ada yang hancur untuk kopi yang dicampur dengan lem Korea masih apa adanya tuh seperti ini dan ini sangat kuat ini dengan pompa Rp14.000 Oke jadi untuk videonya cukup sekian dulu ya Sobat Marokoi jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan like dan subscribe tentunya semoga bisa menjadi inspirasi keren sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!